Intro Ya, selamat pagi anak-anak bapak kelas 6 Kita sekarang belajar matematika Sesuai dengan modul Yaitu Ciri-ciri bangun ruang Ya, kita belajar bangun ruang Tentu kita harus tahu dulu gambar bangun ruang Yang mana bentuk bangun ruang Ya, setelah itu nanti ke depannya lagi Bagaimana mencari volumenya Luas permukaannya dan seterusnya Dan hari ini bapak mengenalkan dulu Apa ciri-cirinya, apa tanda-tanda bangun ruang tersebut Ini adalah Kubus Ya Kubus Balok Prisma segitiga Lima segitiga Dan di modul masih banyak lagi Itu bapak berikan contohnya dulu ya Terkadang yang mana titik sudut Yang mana rusuk Yang mana sisi Itu yang bapak Perkenalkan sekarang ya Di kelas 5 itu sudah bapak jelaskan Dan bahkan di kelas 3 kelas 4 sudah dijelaskan itu Tapi ada baiknya kita ulang kembali Ya Lihat kan anak-anak Yang pertama Kubus Titik sudutnya Satu, dua, tiga, empat Empat titik sudut di alasnya Ya Empat Di atas titik sudutnya Jadi titik sudutnya ada delapan Ya Delapan titik sudutnya Ayo Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ya Kemudian rusuk Ya Rusuknya Ada nanti istilah rusuk mendata Rusuk tegak Ya Rusuknya Liliana Yang bawah dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Tegak Sepuluh Sebelas Dua belas Kalau rusuk yang Yang samar-samar Kita buat titik-titik Nah anak-anak ya Ini dia samar-samar dia kan Nah Ini rusuk ini Ini rusuk ini Nah itu dia Jadi Titik sudutnya tadi ada berapa? Delapan Rusuknya ada berapa? Dua belas Sekarang sisinya Permukaannya Dilihat lah ya Sisi Dilihat ini Ini sisi Satu Dua Tiga Empat Atas Lima Enam Demikian juga ini sekarang ya Nah Diterhatikan Satu Sisi Alas Dua Atas Tiga Kanan Kiri Kiri Empat Lima Depan Enam Belakang Ingat aja nak Ya Atas Bawah Samping kanan Samping kiri Depan Belakang Jadi berapa anak-anak? Ada semua Enam Ya Nah Untuk kubus Sisi Bentuk Sisi Sisinya Sama Semuanya ya Berbentuk Persegi Semuanya Ya Atas Dan bawah Kiri Kanan Depan Belakang Sama Persegi Semuanya Oke Berarti Di modul Aletina ya Perhatikan di modul Kemudian Nomor buka Balok Ya Mari kita lihat Kitu sudutnya Satu Dua Tiga Empat Bawah dulu Atas Satu Dua Tiga Empat Tegak Satu Dua Tiga Empat Berarti Semuanya Adalah Dua Belas Ya Pasalah Sorry Bukan Rusuk ya Empat Atas Empat Bawah Semuanya Adalah Delapan Ya Titik sudutnya Tadi Ya maaf Bapak ya Rusuk Sekarang Rusuk Satu Tegak Dua Tiga Empat Bawah Lima Enam Tujuh Delapan Atas Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Dua Rusuk Dua Sisi Seperti tadi Bapak katakan Depan Satu Belakang Satu Dua Kiri Satu Kanan Satu Ya ini dia ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Sisi Ya Ya Itu lagi ya ya Kemudian Nomor Tiga Prisma Prisma Tegak Segitiga Prisma Tegak Segitiga Titik sudut Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Tiga Bawah Tiga Atas Enam Rusuk Rusuk Sudah Dua Persegi panjang Satu Kanan Kiri Dua Belakang Tiga Jadi Lima Sisinya Ada Lima Ya Sisinya Ada Lima Jadi Kalau Bapak Tanya Berapa Titik Sudut Kudus Tau Berapa Sisinya Sudah Tau Berapa Rusuknya Sudah Tau Ya Kemudian Nomor Empat Ya Kerucut Eh Lima Segitiga Bukan Kerucut Ya Sorry Ke Lima Segitiga Lima Segitiga Kalau Dikatakan Lima Segitiga Alasnya Berbentuk Segitiga Lima Segitiga Alasnya Berbentuk Segitiga Empat Lima Segitiga Alasnya Segitiga Nah Mari kita Lihat Titik Sudutnya Satu Dua Tiga Empat Titik Sudutnya Rusuknya Satu Dua Tiga Ya Empat Lima Enam Rusuk Enam Sisi Ya Segitiga Yang Bawah Satu Segitiga Kanan Ini Satu Segitiga Kiri Satu Segitiga Belakang Satu Jadi Empat Ya Sisinya Ada Empat Dan Nomor Lima Nomor Enam Terusnya Ya Diri Modus Sudah Lebih Jelas Bapak Menjelaskan Yang mana Titik Sudut Yang Mana Rusuk Yang Mana Sisi Itu Yang Bapak Jelaskan Ya Terima kasih Silahkan Mengerjakan Tugas yang ada Di modul Ya Dari Buku Paket Ya Ada di modul Itu Halam Sekian Halam Sekian Kerjakan Ingat ya Kalau ada tugas Tugas Di Brilian Langsung Dikerjakan Di Brilian Kalau ada Tugas Dari Buku Paket Buku Pinjaman Kerjakan Di Buku Latihan Kamu Terima kasih Selamat Bertugas